Halo Sobat semua, balik lagi di channel ini, Witi Hama Channel, channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Kali ini kita masih membahas tentang Microsoft Excel ya teman-teman ya, yaitu tentang bagaimana cara merubah arah pembacaan data grafik pada Microsoft Excel. Kita langsung aja biar teman-teman tidak bingung, contohnya saya sudah punya tabel ini dan saya mau buatkan menjadi grafik batang ya. Nah, saat kita membuat grafik, defaultnya pada setiap Microsoft Excel, pasti menggunakan kolom ini sebagai arah utama atau dasar dari grafik yang akan kita buat. Nah, supaya teman-teman juga tidak bingung, contohnya begini, maksud saya seperti ini. Kalau kita buat tabel atau grafik kan kita blok dulu nih seperti ini, selanjutnya kita masuk ke insert, terus kita pilih jenis grafiknya seperti ini. Nah, jadi judul kolom saya di tabel dasarnya itu yang menjadi dasar dari tabel atau dasar dari grafik yang dihasilkan. Jadi, karena di sini judul kolomnya adalah bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Oktober, maka di tabel yang dihasilkan pun atau di grafik yang dihasilkan pun pada dasarnya atau arah pembacaannya dimulai dari bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Oktober. Nah, sekarang saya ingin merubah bagaimana caranya supaya yang muncul di bagian dasar atau yang menjadi arah pembacaannya adalah kota-kota ini. Jadi, saya ingin agar Makassar di bawah sini, terus Palu, terus Monado, sama Kendari, terus ada grafik atau diagram batangnya di sini ya, grafik batangnya muncul di sini mulai dari Januari, Februari, Maret. Nah, caranya gampang sekali, teman-teman. Pertama sekali, teman-teman harus klik dulu tabelnya ya, atau grafiknya, sorry. Bukan tabel ya, tapi grafik. Kita klik seperti ini, sehingga muncul menu chart desain di atas ya. Ini kalau teman-teman tidak klik, menunya tidak muncul ya, dilihat perbedaannya. Nah, ketika kita klik tabelnya atau grafiknya, maka di atas muncul satu menu baru di sini, chart desain. Kalau sudah muncul chart desain di sini, teman-teman tinggal pilih aja switch row to kolom. Jadi, baris yang jadi kolom, seperti ini ya. Kita langsung aja, saya klik, hit. Nah, sekarang muncul lah di bawah ini, Makassar, terus ada bulannya di sini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Oktober. Demikian juga Palu, Menado, dan Kendari. Jadi, judul atau arah pembacaannya sudah berubah dari kolom ke barisnya. Oke, teman-teman, itu saja video singkatnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan menangkap arah daripada video ini. Jika ada pertanyaan, silakan dimunculkan pada kolom komentar dan silakan dibagikan jika informasi ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, serta sampai jumpa di video-video selanjutnya.